Pemirsa tim penikam dari kepolisian Polestabes Makassar membubarkan paksa dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran di jalan Karuwisi, Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi mengamankan lima pemuda, pelaku tawuran bersama barang bukti anak panah. Dua kelompok pemuda di jalan Karuwisi perbatasan antara Kecamatan Makassar dan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, dini hari tadi kembali terlibat tawuran. Dua kelompok saling serang menggunakan anak panah, batu, dan sejumlah bom Molotov di area pasar. Sejumlah rumah warga dan lapak pedagang rusak parah akibat terkena lemparan batu. Satu persatu terduga pelaku tawuran diamankan oleh polisi di area tawuran. Salah satu orang tua pelaku tawuran pun sempat memprotes penangkapan karena merasa anaknya tidak terlibat tawuran. Jadi berdasarkan kenyataan yang ada di lokasi TKP ini adalah merupakan salah satu daerah yang mana merupakan daerah yang kerap dijadikan sebagai lokasi peran kelompok. Antisipasi adalah kami sarankan ke dua polsek, baik Panakukang maupun polsek Makassar untuk tetap menjaga lokasi ini agar tidak terjadi tawuran seperti kenyataan ini. Dari lokasi tawuran, polisi mengamankan lima pemuda beserta barang bukti anak panah yang berserakan di jalan. Untuk selanjutnya dibawa ke mapolsek Panakukang untuk proses hukum lebih lanjut. Dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, INews melaporkan. Kasus dua perempuan berebut bayi di Denpasar, Bali, kian panas. Seorang perempuan berinisial IML tidak terima dilaporkan polisi karena dianggap merebut bayi perempuan lain. IML yang dilaporkan telah merebut anak seorang wanita berinisial RR membantah tuduhan tersebut. IML menjelaskan justru dirinya memberikan tumpangan kepada RR untuk tinggal di kos miliknya, agar RR bisa berada di dekat anaknya. Karena sebelumnya RR ingin memberikan anak hasil hubungan gelapnya dengan kekasihnya itu kepada siapa saja yang mau merawatnya. Namun setelah melahirkan, RR malah pergi tanpa pamit dan menghilang beberapa bulan. IML merasa pemberitaan yang tersebar merugikan dirinya dan keluarganya. Didampingi tim kuasa hukumnya, IML menjelaskan kronologi kejadian sebenarnya. Kepada saya memang ada salah seorang wanita yang mau mengasihkan anaknya karena tidak ada yang bertanggung jawab atas keambilannya. Kalau saya pas itu cuma berpesan saja sama saudara RR. Kalau memang anaknya tidak ada yang bertanggung jawab atau gimana, jangan diapa-apain ya. Saya kasihan, ntar saya yang ngasuk di sini. Sebelumnya, RR telah menandatangani surat pernyataan penyerahan bayinya kepada IML dalam kondisi tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Namun pada 6 September, RR dan keluarganya datang untuk mengambil anaknya. IML sempat menolak karena kondisi keluarganya yang sedang berkabung. Namun ternyata RR dan keluarga melaporkan IML ke Polda Bali. Keluarga besar IML tidak akan menuntut balik atas tuduhan RR. Bahkan IML akan mengembalikan bayinya tersebut kepada RR. Dari Denpasar Bali, Indira Ari, Ainyus, melaporkan. Juna salah satu keluarga korban pembunuhan di desa Lembo Tongoa, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dimakamkan hari ini. Hingga gini polisi tengah menyelidiki motif pembunuhan sadis empat warga ini. Warga desa Lembo Tongoa, Sulawesi Tengah dihebohkan dengan pembunuhan sadis satu keluarga. Tak hanya dibunuh, keempat korban dibakar hingga rumahnya pun habis dilalap api. Tetapi mereka sudah pulang ke bantuan untuk Bapak di surga. Bapak di surga. Isak tangis kerabat pecah saat menghantarkan keempat jenazah. Kronologi kejadian pun dipaparkan Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Rahman Baso. Pada Jumat pagi, delapan orang tak dikenal memasuki sebuah rumah dan mengambil beras 40 kilogram. Dan langsung menganiaya penghuni rumah dengan senjata tajam. Mereka ini dianiaya sepertinya tidak berperimanusiaan. Di hadap saya katakan itu. Sehingga menimbulkan empat korban. Setelah itu, TK ini membakar beberapa rumah. Kurang lebih ada enam rumah. Saya sendiri sudah cek langsung ke TKP kemarin. Dari enam rumah ini, empat yang terbakar habis. Dua hanya dapur bagian belakang. Saat ini ratusan warga diungsikan ke lokasi yang lebih aman dan dijaga oleh personil gabungan Tinombala dan dibantu Polres Sigi. Polisi pun memburu oknum yang membunuh warga secara sadis ini. Petugas kini memberikan trauma healing kepada warga setempat dan pendampingan kesehatan. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jemi Hendrik, INews, melaporkan. Salah satu pelaku penjamretan terhadap seorang penemis di kota Baubau, Sulawesi Tenggara berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Baubau, Sabtu malam. Polisi berhasil menangkap pelaku berdasarkan rekaman CCTV. Beginilah rekaman CCTV saat dua orang pemuda penjamret tas milik pengemis tua yang sedang duduk di depan salah satu bank di kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Dari rekaman CCTV tersebut, tim pantar buser Satres Krimpol Res Baubau berhasil menangkap salah satu pelaku. Karena berupaya melawan petugas, pelaku akhirnya dihadiahi timah panas di bagian kaki. Dari hasil penyelidikan, tim pantar, dibantu juga sama keterangan saksi, kemudian juga analisa video yang beredar, kita berhasil menangkap eksekutur untuk jamret bapak pengemis tersebut. Di pantai Kamali. Jadi untuk pelaku diamankan sekitar pukul 21.30, kemudian kita lakukan pengembangan untuk mencari kendaraan dan BB. Dari pengakuan tersangka, uang hasil jamret dibagi tiga sesama pelaku. Polisi juga berhasil mengamankan sepeda motor yang digunakan penjamret berikut uang yang sudah tidak utuh dan tas milik korban. Dua handphone yang juga hasil kejahatan pelaku di lokasi lain diamankan oleh petugas. Polisi kini masih mengejar dua pelaku lainnya yang masih kabur. Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, INews melaporkan. Imam Besar Front Pembela Islam, Rizik Sihab, dikabarkan kabur dari rumah sakit Umi Bogor, Jawa Barat. Sumber dari kepolisian menyatakan Rizik kabur melalui pintu belakang rumah sakit. Pimpinan FPI Rizik Sihab dikabarkan kabur dari rumah sakit Umi Bogor, tempat ia dirawat. Seperti diberitakan okezon.com, polisi menginformasikan Rizik Sihab kabur dari pintu belakang rumah sakit pada pukul 20.50 malam. Hingga kini pihak rumah sakit belum memberikan keterangan. Terkait pihak rumah sakit Umi yang dinilai tidak transparan mengenai hasil swab tes Rizik Sihab, pemerintah Kota Bogor melalui Satpol PP Kota Bogor menegaskan telah melaporkan manajemen rumah sakit ke polisi. Rumah sakit Umi dinilai menghalang-halangi tim Satgas COVID-19 dengan tidak memberi akses pada proses swab tes Rizik Sihab. Yang dilaporkan adalah dirut dengan pekan-pekan, jadi dirut dan kawan-kawan. Karena aman pada saat ambil data kesan dengan tim Satgas, ditirma oleh beberapa orang dari pihak rumah sakit yang memang menurut kami berang operatif dalam penampingan informasi terkait dengan kondisi pasien apakah sudah atau belum disweb. Rumah sakit dinilai melanggar perwali nomor 107 tentang pemberlakuan pembatasan sosial berskala mikrokomunitas dengan ancaman minimal denda hingga maksimal penutupan izin operasional. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkan Munawar, INews melaporkan. Kepolisian daerah Jawa Barat membenarkan Rizik Sihab sudah meninggalkan rumah sakit Umi Kota Bogor pada Sabtu malam. Polisi siang ini akan mendatangi rumah sakit Umi di Bogor. Infonya seperti itu, mendapat berita bahwa pasien yang ada di rumah sakit Umi Kota Bogor tersebut, tadi malam kurang lebih jam 9, ada keluar dari rumah sakit melalui di belakang. Dalam hal ini tidak diketahui, ini sedang didalami oleh penyidik dari Kota Bogor. Mas Aziz, kami mau konfirmasi agar tidak jadi bola panas. Jadi sebenarnya memang keadaan Rizik Sihab sudah membaik sehingga dia pulang atau memang ada yang dikabarkan kabur, Mas? Ya jadi gini, saya mau sampaikan yang nomor 2 tadi terkait bahwa berita informasi atau kabar yang menginformasikan bahwa Habib Rizik Sihab itu kabur, itu adalah berita-berita kabar yang dimunculkan oleh orang-orang atau pihak-pihak yang memiliki diduga keterbelangkakan mental akut, sakit jiwa yang sangat parah, sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit jiwa terdekat. Kemudian yang kedua terkait dengan kondisi beliau, saya pernah informasikan dan tidak bosan-bosan menginformasikan bahwa beliau berdasarkan kompetensi saya, insya Allah dari awal polemik ini bergulir dalam kondisi sehat walafiat, bugar tanpa kekurangan sehat, itu apapun. Beliau hanya istirahat di rumah sakit sekaligus check up. Berarti Rizik Sihab sudah di rumah ya mas ya? Masalahnya, kalau selesai tadi, check up dan istirahatnya beres, sudah dirasa selesai, beliau pulang. Normal aja pasien yang lainnya juga begitu. Baik, kenapa Rizik Sihab enggan memberitahukan hasil pemeriksaan swabnya? Karena itu adalah hak privasi beliau, dilindungi oleh Undang-Undang 2009-2004 tentang kedokteran dan peraturan Kementerian Kesehatan terkait hal yang dimaksud. Gitu loh, jadi kalau dikatakan, dan lagi itu bukan tidak akan memberikan. Mengumumkannya nanti insya Allah, kapan waktunya dalam beberapa hari ke depan, beberapa hari ke depan insya Allah akan diumumkan. Seperti itu. Jadi kalau dibilang tidak atau itu, itu keliru. Oke, Mas Aziz? Kita keberatan untuk itu dipublish. Kenapa? Karena itu adalah hak persian. Gitu loh. Saya mau tanya, ketika bulan Juli yang lalu, para Menteri dan Bapak Presiden serta Pak Bima Arya di test web, saya mau tanya sama Ainews. Punya nggak hasil swabnya? Pernah lihat nggak? Baik, Mas Aziz, tapi Pak Bima Arya waktu itu mengumumkan dia positif sehingga bisa di tracing. Tapi kalau seandainya hasilnya memang membutuhkan tracing dari risiko shihab, bukankah ini cukup membantu kinerja Satgas dan memutus rantai COVID? Sudah diumumkan tempoh hari. Insya Allah beliau negatif. Oke, berarti masih tentatif ya hasilnya? Negatif hasilnya. Oke, sudah. Tapi diumumkannya, nanti tergantung beliau. Kan itu hak. Saya bingung hak asisi manusia diacak-acak begitu dengan sesukanya. Kalau yang lain boleh tidak dipublish, kenapa yang ini harus dipublish? Baik, Mas Aziz, saat ini apakah risiko shihab berada di rumahnya, di petamburan? Yang jelas beliau sudah kembali ke gedimnya, kediamannya. Terkait di mana detailnya, bukan kompetensi saya karena itu rana pribadi beliau. Lalu bagaimana tanggapan FPI sendiri yang menyatakan bahwa FPI ini sempat melarang, ataupun juga pihak rumah sakit melarang Satgas untuk mungkin menjenguk atau melihat kondisi protokol kesehatan untuk risiko shihab? Oh, itu tidak benar. Setahu saya, berdasarkan informasi dari rumah sakit, rumah sakit memperbolehkan kok untuk melihatlah gitu kan, bahwa kemudian ada penolakan dari pihak keluarga informasi kepada saya, itu karena beliau sudah disuai untuk apa disuai ulang. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Mas Aziz Yanuar telah bergabung bersama kami di Ani Siang. Kami nantikan kabar risiko shihab selengkapnya kepada warga Indonesia. Terima kasih.